Halo Sobat Tanpa Batas Ketika menyebut nama Wulan Guritno, mungkin banyak hal yang terlintas dalam benak kalian. Namun, satu hal yang tak bisa disangkal adalah bahwa Wulan Guritno, artis cantik dan seksi ini, terlihat sangat awet muda dan bugar. Baru beberapa bulan lalu, video tanpa riasan dan filter dari Wulan membuat heboh warganet. Ternyata, tanpa riasan, wajahnya tetap cantik dan sesuai dengan usianya yang menginjak kepala empat. Penampilannya yang mempesona dan menarik perhatian banyak orang membuatnya selalu menjadi sorotan. Nah, kali ini mari kita telusuri lebih dalam untuk mengungkap rahasia awet muda Wulan Guritno. Yuk, kita simak ulasan lengkapnya melalui video berikut ini. Wulan Guritno, artis cantik Indonesia, lahir di London pada 14 April 1981. Meskipun usianya telah mencapai 42 tahun, Wulan tetap memiliki penampilan yang memukau. Bahkan, tak jarang ia disebut sebagai Hot Mommy, karena di usia empat puluhan, perawakannya masih seolah seperti gadis usia dua puluhan. Kecantikan dan kesegarannya membuatnya selalu mendapatkan pujian dan apresiasi dari banyak orang. Sosoknya yang awet muda dan parasnya yang tetap cantik benar-benar berhasil memikat para pria dan mempesona para wanita yang melihatnya. Tak diragukan lagi, kecantikan Wulan Guritno memang menjadi daya tarik tersendiri. Wulan Guritno memiliki darah campuran Jawa dan Inggris. Ayahnya bernama Joko Guritno dan ibunya bernama Deanna Batams. Wulan lahir dengan nama lengkap Sri Wulan dari Loren Joko Guritno. Hingga saat ini, ia masih aktif di dunia hiburan dan baru-baru ini membintangi film, Jakarta vs Everybody, di mana ia berperan sebagai Pinkan. Aktingnya dalam film tersebut mendapatkan banyak pujian karena begitu memukau dan membius penikmat film Tanah Air. Wulan bahkan pernah meraih tiga penghargaan Piala Citra di Festival Film Indonesia. Selain dikenal sebagai aktris, Wulan Guritno juga terlibat dalam dunia modeling, menjadi presenter, bintang iklan, serta pemain sinetron. Namun, kehidupan pribadi Wulan Guritno juga tak luput dari sorotan. Ia pernah menikah dua kali yang keduanya berakhir dengan perceraian. Pernikahan pertamanya dengan Attila Shah berlangsung pada tahun 1998 ketika usia Wulan baru 17 tahun, namun berakhir dalam kegagalan 4 tahun kemudian. Setelah itu, ia menikah dengan Adila Dimitri pada tahun 2009, namun juga berujung pada perceraian pada tahun 2021. Kini, Wulan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Sabda Ahesa yang lebih muda darinya. Tentu saja, rahasia Wulan Guritno untuk tetap awet muda tidak lepas dari perawatan tubuh dan pola hidup sehat. Ia rutin berolahraga dan mengikuti berbagai jenis olahraga seperti bersepeda, angkat beban, berkuda, menembak, dan yoga. Olahraga menjadi bagian penting dalam hidupnya untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain itu, Wulan juga menjaga pola makan sehat dengan menghindari gula sejak usia 35 tahun. Ia mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan pemanis alternatif yang lebih sehat. Tidur yang cukup juga menjadi salah satu kuncinya untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Selain perawatan tubuh dari dalam, Wulan Guritno juga memperhatikan perawatan wajahnya. Ia rutin melakukan berbagai perawatan khusus seperti treatment PRP, skin booster, dan laser treatment. Selain itu, penggunaan skincare secara rutin juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelembapan dan kekenyalan kulitnya. Semua usaha ini menjadikan kulit Wulan tetap cerah, kencang, dan terlihat awet muda. Kesumbuhan dan disiplin dalam menjalani perawatan ini membuahkan hasil yang memuaskan. Penampilan awet muda Wulan Guritno membuatnya selalu memesona di usia yang tidak lagi muda. Bagi banyak orang, ia menjadi inspirasi dan panutan untuk tetap terlihat cantik dan awet muda di usia tua. Itulah sedikit cerita tentang Wulan Guritno dan rahasia awet mudanya. Penampilannya yang memukau dan perawatannya yang terus terjaga menjadi bukti bahwa untuk tetap terlihat muda, diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!